Halo para pecinta battle through the heavens dimana pun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap dong dengan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan Kuih lah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk mengerjai Aoshyuki Guau di sisi lain pada saat ini merasa curiga dengan senyum yang pada saat sebelumnya terpancar di wajah Xiaoyan Sementara itu Aoshyuki pada saat ini tidak mendengarkan perkataan dari Guau Sosoknya pada saat ini perlahan-lahan segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan untuk mendapatkan tablet giyok milik Xiaoyan Aoshyuki pada saat ini dipenuhi dengan semangat untuk mendapatkan metode rahasia yang dimiliki oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya sedikit kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata agar mereka menunggu sejenak Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyesali apa yang pada saat sebelumnya Xiaoyan katakan Selain itu jika Aoshyuki memang ingin metode rahasia ini hal tersebut bukanlah permasalahan Namun Aoshyuki pada saat sebelumnya benar-benar menginginkan gadis di sisi Xiaoyan Gadis ini adalah cinta sejati Xiaoyan dan bagaimana mungkin Xiaoyan akan bisa melepaskannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Aoshyuki pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya mengerutkan kening Ekspresinya berubah menjadi sangat serius ketika ia bertanya apakah Xiaoyan mencari kematian Ledakan seketika terjadi dengan orijin ki yang agung milik Aoshyuki yang pada saat ini melonjak Sosoknya juga segera melesatkan telapak tangan yang berubah menjadi cakar ke arah Xiaoyan Xiaoyan benar-benar telah mempermainkan Aoshyuki dan ia pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima hal tersebut Melihat Aoshyuki yang pada saat ini terpancing Sosok Xiaoyan pada saat ini segera mundur menghindar Aoshyuki segera terus-menerus mengejar sosok Xiaoyan yang pada saat ini bergegas Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini hanya bisa terdiam Lei Ji benar-benar tertegun dengan dua ronak merah yang pada saat ini muncul di wajah cantiknya Lei Ji pada akhirnya tanpa sadar bergumam apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Wu Chen pada saat ini juga sedikit terkejut sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan Lei Ji Wu Chen menjelaskan bahwa Xiaoyan baru saja berkata bahwa Lei Ji adalah cinta sejatinya Begitu suara ini terdengar Lei Ji pada saat ini kembali terkejut dan Lei Ji tanpa sadar mengangkat lapak tangannya Lei Ji menampar ke arah Wu Chen mengakibatkan Wu Chen pada saat ini seketika terpental Di kejauhan Gu Ao dan Jujie pada saat ini terjengang dengan apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka Keduanya bertanya-tanya mengapa ada perselesihan internal yang tiba-tiba terjadi Namun sesaat kemudian keduanya pada saat ini kembali tersadar setelah mendengar ledakan di kejauhan Ledakan yang memegakkan telinga ini seketika menyebar ke segala arah Di bawah tatapan semua orang pada akhirnya sosok Ao Shuki seketika terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang keluar dari mulutnya Mengikuti arah dimana Ao Shuki terlempar pada saat ini semua orang bisa melihat sosok Xiaoyan yang berdiri tegak Xiaoyan sama sekali tidak mengambil tindakan dan pada saat ini ada sesosok yang berdiri di depan Xiaoyan Sosok ini juga berdiri tegak dengan busur petir hitam yang berkedip di sekejur tubuhnya Semua orang benar-benar tidak memperhatikan sosok tersebut karena sosok ini adalah klon iblis keabadian Tidak ada fluktuasi orijin Ki di tubuhnya dan dengan begitu maka keberadaannya benar-benar tidak akan bisa dideteksi Ao Shuki yang menstabilkan tubuhnya juga pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja muncul Bahkan Ao Shuki pada saat sebelumnya tidak menyadari kemunculan dari klon iblis keabadian yang melakukan serangan Ao Shuki pada akhirnya segera berteriak siapakah sosok yang baru saja melakukan serangan diam-diam terhadapnya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah salah satu dari kelompok mereka Sementara itu di kejauhan mata Guau dan Juje pada saat ini terfokus pada klon iblis keabadian Ketika mereka bertemu Xiaoyan sebelumnya mereka tidak pernah melihat adanya klon iblis keabadian Kemudian mereka juga tidak dapat merasakan jejak apapun dan mereka bertanya-tanya siapakah sosok ini Namun meskipun begitu mereka menyadari bahwa kekuatan dari orang ini benar-benar sangat kuat Hal tersebut telah terbukti dengan Ao Shuki yang pada saat sebelumnya terlempar mundur Sementara itu Ao Shuki pada saat ini masih menyipitkan matanya ketika menimbang kekuatan dari klon iblis keabadian Semakin ia berpikir semakin ekspresinya pada saat ini berubah menjadi suram Ia benar-benar tidak bisa merasakan adanya jejak fluktuasi Origin Ki di dalam tubuhnya Selain itu jika dilihat dari auranya, aura yang dimiliki oleh klon iblis keabadian ini tidak istimewa Namun ketika teringat di benturan sebelumnya Ao Shuki seketika menyadari bahwa kekuatan fisik dari sosok ini benar-benar menakutkan Tetapi tentu saja Ao Shuki pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan untuk mundur Ia juga merasa bahwa di dalam pukulan sebelumnya ia benar-benar dirugikan karena ia benar-benar tidak siap Ia juga hanya menyerang Xiaoyan yang merupakan dogat bintang 5 dan ia belum menggunakan kekuatan aslinya Ao Shuki pada saat ini menggertakan giginya dan berpikir meskipun klon iblis keabadian ini sangat kuat Dan kekuatannya sebanding dengan miliknya Ia pada saat ini tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh sosok yang baru saja muncul Terlebih lagi belasan buah spiritual yang berada di hadapannya tidak mungkin ia tinggalkan begitu saja Ao Shuki pada akhirnya memiliki tekat di matanya dan lengannya pada saat ini seketika bergetar Pedang biru seketika muncul di telapak tangannya dan Origin Ki yang agung langsung mengalir ke dalam pedang biru Ao Shuki berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik untuk menyerang langsung ke arah Xiaoyan Dengan masuknya Origin Ki yang agung pedang biru di tangannya pada saat ini benar-benar memancarkan kekuatan yang sangat besar Tebasan cahaya ini seketika benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan dan klon iblis keabadian Melihat Ao Shuki yang menyerang dengan ganas Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan melangkah mundur Xiaoyan sekali lagi membiarkan klon iblis keabadian untuk berhadapan dengan Ao Shuki Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera menjauh dan menuju ke arah pohon spiritual Xiaoyan bersiap untuk mengumpulkan buah spiritual Selagi pertempuran klon iblis keabadian dan Ao Shuki berlangsung Wajah Ao Shuki pun seketika terlihat muram tetapi ia pada saat ini tidak memiliki waktu untuk peduli tentang hal tersebut Sosoknya kembali fokus pada klon iblis keabadian yang pada saat ini melesatkan tinjunya ke arah lesatan cahaya pedang miliknya Klon iblis keabadian meninju tanpa gerakan mewah dan benturan pada saat ini seketika terjadi Lesatan cahaya pedang milik Ao Shuki benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan Ao Shuki benar-benar tidak percaya dengan apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh klon iblis keabadian Terlebih lagi serangan yang ia lesatkan juga benar-benar tidak menyebabkan kerusakan di tubuh klon iblis keabadian Terlebih lagi bersamaan dengan ledakan yang terjadi tubuh dari klon iblis keabadian masih terus melesat ke arah Ao Shuki Ao Shuki pun segera mengertakan giginya dan pada saat ini kembali bergerak Origin ki yang agung kembali dilesatkan ke dalam pedang dan energi yang ganas terus menerus melonjak Ao Shuki bersiap menggunakan keterampilan bertarungnya berhadapan dengan klon iblis keabadian Klon iblis keabadian juga pada saat ini masih terus bergegas ke arah Ao Shuki tanpa gerakan mewah apapun Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi bersamaan dengan keduanya yang saling bertukar pukulan Ratusan pertukaran pada saat ini segera terjadi dengan Ao Shuki yang telah banyak mengeluarkan keterampilan bertarung Namun keterampilan bertarung ini benar-benar tidak dapat melukai klon iblis keabadian Semua serangan yang dilesatkan oleh Ao Shuki pada saat ini bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari klon iblis keabadian Ao Shuki pun terkejut dan bergumam sepertinya kekuatan orang ini pasti telah mencapai tingkat dogat bintang 8 Ao Shuki benar-benar menggertakan gigi karena ia telah menggunakan kartu trup terkuatnya Tetapi ia masih belum bisa melukai klon iblis keabadian Memikirkan hal ini perasaan merinding pada akhirnya segera memenuhi seluruh tubuh dari Ao Shuki Sosoknya seketika melesat ke belakang dan memerintahkan kelompoknya untuk segera mundur Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika mengangkat kelapaknya dan mata Xiaoyan segera memancarkan cahaya putih Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka pada saat ini ingin pergi Bagaimanapun mereka telah datang kesini untuk merampok dan jika mereka ingin mempertahankan hidup mereka Maka mereka harus meninggalkan tablet spiritual Bersamaan dengan hal tersebut klon iblis keabadian pada saat ini segera mengambil langkah untuk melesat Di sisi lain Ao Shuki pada saat ini kembali tersadar Tetapi hal yang mengejutkan pada saat ini telah berada di hadapannya Tinjuk klon iblis keabadian yang kuat pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Ao Shuki Sosoknya mengertakkan gigi dan dengan paksa melonjakan orijinkinya untuk membentuk perisai cahaya Dalam waktu singkat pada akhirnya tinjuk kuat dari klon iblis keabadian segera menghantam perisai cahaya Perisai cahaya ini seketika meledak secara langsung dan tinjuk deras dari klon iblis keabadian masih terus melaju Pada akhirnya tinjuk dari klon iblis keabadian benar-benar menghantam dada Ao Shuki Mengakibatkannya terlempar mundur Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut Ao Shuki Sosoknya juga segera menghantam tanah dan menciptakan lubang yang besar Sementara itu pada saat yang bersamaan Orang-orang dari alam Dongseng pada saat ini kembali tersadar Mereka juga seketika dikejutkan dengan Ao Shuki yang pada saat ini menstabilkan sosoknya di bawah tanah Mereka tidak menyangka bahwa Ao Shuki berakhir dengan dijatuhkan Terlebih lagi yang paling mengejutkan adalah Ao Shuki pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah klon iblis keabadian Ao Shuki segera meminta maaf atas semua perbuatannya sebelumnya Gilatan cahaya segera melonjak dari tangannya dan kartu spiritual pada saat ini seketika muncul Ao Shuki segera menyodorkan kartu spiritual ini dan berkata bahwa ini adalah semua kartu spiritual miliknya Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa kartu spiritual itu benar-benar tidak cukup untuk menjamin nyawa mereka Ao Shuki pada saat ini terlihat sedikit gemetar dan berkata bahwa hanya ini yang ia miliki Ao Shuki lanjut menggertakan giginya dan ia berpikir bahwa ia benar-benar sudah berada di ujung tanduk Sosoknya pada akhirnya dengan lemas segera kembali menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak memiliki tablet spiritual lagi Satu-satunya yang tersisa dengan nilai berharga hanyalah giyok segel pemakaman kuno ini Gilatan cahaya kembali melonjak di tangan Ao Shuki dan menampilkan sebuah batu giyok Ao Shuki lanjut berkata bahwa ia akan memberikannya kepada Xiaoyan dan ia berharap Xiaoyan akan melepaskannya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ao Shuki, Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan lanjut bertanya apa yang dimaksud dengan giyok segel pemakaman kuno Ao Shuki pada akhirnya menghelak nafas dan perlahan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Ao Shuki berkata bahwa ia berpikir tuan seharusnya tahu bahwa ketika ia memasuki surga pembunuhan Ada sisa-sisa keabadian di surga pembunuhan ini Sejauh yang ia tahu sisa-sisa keabadian ini berada di pemakaman kuno tersebut Tidak semua orang bisa memasuki pemakaman kuno ini dan hanya mereka yang memegang giyok pemakaman kuno yang bisa masuk Xiaoyan pada saat ini terus bertanya dimanakah pemakaman kuno tersebut berada Ao Shuki pun tersenyum pahit dan berkata bahwa tempat tersebut benar-benar tidak diketahui keberadaannya Merasakan Ao Shuki yang pada saat ini terlihat jujur Xiaoyan memerintahkan klon iblis keabadian untuk mengelurkan telapak tangannya Ketika Ao Shuki melihat hal ini ia segera melemparkan giyok segel pemakaman kuno kepada klon iblis keabadian Klon iblis keabadian pun segera menyerahkan giyok ini kepada Xiaoyan untuk diperiksa Sementara itu Ao Shuki kembali bertanya Bisakah Tuhan membiarkannya pergi Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan berkata bahwa Xiaoyan akan memberikan kesempatan kepada mereka Xiaoyan juga telah memberikan kedua anak buah Ao Shuki kesempatan Mereka juga tentu tahu bahwa surga pembunuhan ini tidaklah besar dan jika segel giyok ini palsu Akan dapat dengan mudah bagi Xiaoyan untuk bisa menemukan mereka Terlebih lagi jika waktunya tiba tidak akan ada lagi belas kasihan yang tersisa untuk mereka Mendengar hal tersebut pada saat ini Ao Shuki hanya bisa menanggupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi Ao Shuki dengan cepat segera memimpin kelompoknya untuk meninggalkan alam rahasia secepat mungkin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah giyok segel pemakaman kuno yang didapatkan dari tangan Ao Shuki Xiaoyan mempelajarinya dengan cermat dan bersamaan dengan hal tersebut Lei Yi pada saat ini terlihat sedikit bingung dan bertanya kenapa Xiaoyan membiarkan mereka pergi Jika mereka memiliki orang yang lebih kuat untuk membantu maka mereka akan menjadi duri di dalam daging Xiaoyan pun menghelak nafas dan berkata agar Lei Yi jangan khawatir Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu dan jika seperti harapan Xiaoyan Mereka pasti akan kembali bertemu dan jika saatnya tiba maka Xiaoyan tidak akan membiarkan mereka pergi Lei Yi pada saat ini mengaguhkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya semua orang menghelak nafas setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan juga bersantai di bawah pohon spiritual dengan belasan roh yang pada saat ini telah dipetik oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena ternyata jumlah dari buah ini benar-benar tepat bertotal 30 Xiaoyan telah menelan buah spiritual sebelumnya dan menyadari bahwa satu buah ini akan bisa menambahkan sumber energi sekitar 200 ribu Peningkatan seperti itu di dalam fondasi benar-benar sangat jarang untuk bisa terjadi di dunia luar Namun di tempat pembunuhan ini benar-benar sangat banyak buah spiritual dan siapapun yang memiliki kesempatan serta kekuatan Mereka akan bisa mendapatkannya dan dengan cepat bisa meningkatkan kekuatan mereka Dengan buah spiritual ini saja membuat Xiaoyan mengerti mengapa tempat ini benar-benar berbahaya dengan banyak orang yang benar-benar bersaing Sementara itu di sisi lain Wuzhen pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang terlihat sedikit merenung Ekspektasi Wuzhen kepada Xiaoyan pada saat ini semakin lama semakin berubah Wuzhen juga mengeluarkan buah spiritual di tangannya dan mata Wuzhen pada saat ini tiba-tiba berbinar Pada saat ini tampaknya Wuzhen memiliki keyakinan terhadap Xiaoyan Wuzhen selama ini hanya terus tinggal di aliansi Doshian dan Wuzhen benar-benar tidak mendapatkan pengakuan dari setiap orang Wuzhen juga tidak pernah menghadapi krisis hidup dan mati di dalam pertempuran Namun setelah meninggalkan aliansi Doshian dan mengikuti Xiaoyan Wuzhen pada saat ini memiliki pemahaman lain Dengan kekuatannya yang berada di tingkat dokat bintang 5 Wuzhen benar-benar kesulitan untuk bisa bertahan hidup Selain itu sikap yang ditampilkan oleh Xiaoyan juga benar-benar membuat Wuzhen merasa dihargai Wuzhen pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekaguman terhadap Xiaoyan Wuzhen pada akhirnya menghelak nafas ketika menatap ke arah dua buah sumber energi yang berada di tangannya Dan bergumam bahwa Wuzhen akan segera melakukan penerobosan Sementara itu di sisi lain pada akhirnya sosok Xiaoyan sudah mulai berlatih Fondasi Orijinki Xiaoyan yang sebesar 2,7 juta juga pada saat ini kembali mulai meningkat dengan pesat Xiaoyan perlahan-lahan menelan buah spiritual Dan hal yang sama seperti sebelumnya seketika terjadi Buah spiritual ini langsung meningkatkan kekuatan Xiaoyan sebanyak 200 ribu sumber Orijinki Orijinki di seluruh tubuh Xiaoyan terus melonjak Dan satu demi satu buah spiritual pada saat ini ditelan oleh Xiaoyan Merasakan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira Setelah beberapa saat melakukan pelatihan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan 4 juta Orijinki Xiaoyan pada saat ini telah menelan 8 buah spiritual Dan seharusnya Orijinki Xiaoyan telah mencapai 4,3 juta Kecepatan ini benar-benar sudah sangat menakutkan Dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Namun meskipun peningkatan kekuatan ini sangat signifikan Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk berhenti berlatih Xiaoyan juga memberikan 2 buah spiritual lagi kepada Wu Zhen untuk diserap Wu Zhen juga pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya Jika ia menyerap 2 buah spiritual lagi Maka sepertinya bukanlah permasalahan bagi Wu Zhen untuk bisa menembus gedogat bintang 6 Xiaoyan juga sepertinya akan bisa menerobos gedogat bintang 6 Jika Xiaoyan terus menyerap Orijinki Namun Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai kemacetan Oleh karena itu jika Xiaoyan terus menelan buah spiritual Maka hal tersebut tidak akan banyak berguna Justru jika Xiaoyan menelannya dengan paksa Maka Xiaoyan hanya akan membuang-buang sumber daya Pada saat ini yang diperlukan oleh Xiaoyan Hanyalah lebih banyak pertempuran untuk merangsang peningkatan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan setidaknya membutuhkan intensitas pertempuran Seperti apa yang sebelumnya Xiaoyan alami ketika berhadapan dengan Macen dan Shashi Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas Dan pada saat ini Xiaoyan kembali memandang ke arah Wu Zhen Merasakan aura dari Wu Zhen yang lebih kuat daripada sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya bertanya Apakah Wu Zhen telah membuat terobosan? Wu Zhen pada saat ini segera menakupkan tangannya ke arah Xiaoyan Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih Berkat buah spiritual dari Tuan Muda Xiaoyan Ia pada akhirnya berhasil menerobos ke tahap akhir dari Dogat Bintang 5 Wu Zhen telah lama terjebak di tahap menengah Dogat Bintang 5 Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya Ia benar-benar berhasil menerobos dan meningkatkan kekuatannya Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum Dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa itu lumayan Teruslah bekerja dengan baik Karena meskipun Wu Zhen sedikit lemah Wu Zhen tidak takut di dalam pertempuran Oleh karena itu sangat pantas bagi Wu Zhen Untuk mendapatkan hadiah dua buah spiritual Wu Zhen pada saat ini tersenyum Dan kembali menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melampaikan tangannya ke arah Wu Zhen Setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan sekali lagi memasukkan klon iblis ke abad dan ke dalam cincin penyimpanan Selanjutnya Xiaoyan segera menoleh ke arah tiga kotak batu di bawah pohon spiritual Xiaoyan lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa tugas Wu Zhen pada saat ini telah datang Wu Zhen pada saat ini hanya bisa tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Wu Zhen pada akhirnya segera melangkah maju dan hendak membuka kotak batu pertama Namun tiba-tiba Xiaoyan segera menarik Wu Zhen mengakibatkan Wu Zhen tergejut Wu Zhen berpikir sepertinya ada jebakan dan Wu Zhen pada saat ini mengerutkan kening Namun pada akhirnya Wu Zhen benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapaknya Ketika Xiaoyan benar-benar ingin membuka batu tersebut Tampaknya Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran dengan keberuntungannya ketika membuka kotak batu Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tidak percaya keberuntungan Xiaoyan dalam hal ini telah habis Oleh karena itu biarkan Xiaoyan membuka dan melihat kotak batu tersebut Pada akhirnya dengan penuh semangat Xiaoyan segera mulai membuka kotak batu tersebut Namun Xiaoyan tidak menemukan apapun dan Xiaoyan seketika meraung ke arah langit dengan guntur yang menggelegar Lei Ji dan Wu Zhen juga pada saat ini segera menghampiri kotak sebelum akhirnya mereka menemukan sesuatu Keduanya mengelurkan tangan dan meraih ke dalam kotak batu dan mendapatkan tablet spiritual berwarna biru Lei Ji pada saat ini terlihat gembira dan bergumam bahwa ini cukup bagus Awalnya Lei Ji berpikir bahwa kotak ini kosong Namun setidaknya pada saat ini ada satu tablet roh biru dan ini benar-benar menakjubkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi lesu di wajahnya Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini segera bergegas ke kotak batu kedua Begitu Wu Zhen membuka kotak batu cahaya pada saat ini seketika bersinar dari kotak batu Wu Zhen juga pada saat berikutnya segera mengelurkan tangannya dan mendapatkan keterampilan bertarung Wu Zhen pada saat ini menyerahkan keterampilan bertarung tersebut kepada Xiaoyan untuk diperiksa Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan berpikir bahwa keterampilan bertarung yang bisa muncul di tempat seperti ini pasti tidaklah biasa Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya ki pembunuhan yang sangat dahsyat di dalam gulungan Xiaoyan tampak terlihat serius dan Xiaoyan perlahan-lahan segera membuka gulungan di tangannya Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan mengalir informasi yang agung dan konflik pada saat ini memenuhi benak Xiaoyan Xiaoyan pun segera bergumam bahwa keterampilan bertarung ini menggunakan energi pembunuhan sebagai sumber pelatihannya Teknik ini bisa memadatkan segel kematian dari surga pembunuhan dan dapat digunakan untuk diri sendiri Ini benar-benar sangat kuat dan Xiaoyan benar-benar terkejut bahwa keterampilan bertarung seperti ini benar-benar berada di tempat ini Selain itu jika seseorang berhasil mengolah segel kematian pembunuhan ini Ia akan memiliki kemampuan untuk melawan ki pembunuhan tergantung pada jumlah segel kematian yang berhasil dikondensasikan Semakin banyak segel maka ia juga akan bisa semakin lama bertahan dalam ki pembunuhan untuk waktu tertentu Xiaoyan pada saat ini mendecahkan lidahnya dan benar-benar merasa sangat bersemangat Terlebih lagi skill ini juga akan bisa dapat dipelajari oleh setiap orang dan hal tersebut tentu saja akan sangat menguntungkan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji dan Wu Zhen bahwa selanjutnya mereka akan mempelajari teknik tersebut Nama teknik ini adalah segel kematian pembunuhan dan jika mereka berhasil melatihnya Mereka akan memiliki kemampuan untuk menahan ki pembunuhan Namun sebelum itu karena waktu hampir habis maka mereka pada saat ini harus membuka batu giok ketiga Setelah menyelesaikan semuanya barulah mereka akan pergi dari sini dan mencari tempat untuk berlatih Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini seketika mengangguk dan mereka bersiap untuk menghadapi batu ketiga Pada saat ini Wu Zhen kembali bertindak untuk membuka kotak batu ketiga Begitu Wu Zhen mengulurkan tangannya setelah membuka kotak batu Wu Zhen pada saat ini terkejut karena mereka telah mendapatkan tablet spiritual ungu Dengan kartu spiritual biru yang sebelumnya mereka kumpulkan mereka telah berhasil membentuk satu kartu spiritual ungu Setelah mendapatkan satu lagi mereka pada saat ini tentu saja memiliki dua Hanya tinggal satu kartu spiritual ungu yang perlu didapatkan oleh kelompok Xiaoyan dan Wu Zhen serta Lei Ji pada saat ini menghela nafas lega Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terlihat muram ketika berbicara mengenai kotak batu Xiaoyan tampaknya benar-benar masih mempertanyakan keberuntungannya di dalam membuka kotak batu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya segera mengajak semua orang untuk segera bergegas pergi meninggalkan tempat alam rahasia Seiring berjalannya waktu Ki pembunuhan pada saat ini juga kembali bergerak maju Ruang aktivitas di seluruh surga pembunuhan pada saat ini semakin kecil Dalam ruang yang terbatas ini kemungkinan pecahnya pertempuran benar-benar akan semakin tinggi Begitu energi Ki pembunuhan ini menyusut tidak akan ada banyak waktu yang tersisa bagi semua orang Dengan begitu maka persaingan untuk mendapatkan kartu spiritual benar-benar akan segera kembali menjadi semakin ketat Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini telah berada di suatu lembah Xiaoyan pada saat ini memimpin kelompoknya untuk mempraktikan segel kematian Xiaoyan api pada saat ini membungkus lapak tangan Xiaoyan ketika Xiaoyan berusaha untuk menembus ke dalam Ki pembunuhan Xiaoyan pada saat ini juga bisa menyadari bahwa toksisitisitas Toksisitisas Toksisitas Xiaoyan menyadari bahwa toksisitas yang terkandung dalam Ki pembunuhan tidak bisa dibandingkan dengan racun biasa Xiaoyan yang merentangkan telapak tangannya ditutupi dengan api keabadian pada saat ini benar-benar bisa merasakan aura tersebut Energi pembunuhan ini benar-benar menempel di telapak tangan Xiaoyan dan langsung tenggelam ke dalam tubuhnya Namun Xiaoyan tidak panik dengan hal ini karena ini juga diperlukan untuk melatih segel kematian pembunuhan Xiaoyan harus membiarkan Ki pembunuhan ini memasuki tubuhnya sebelum akhirnya memadatkannya menjadi segel kematian Xiaoyan pada akhirnya segera memenjamkan matanya dan energi pembunuhan pada saat ini mengalir deras di tubuh Xiaoyan Sesaat kemudian pada akhirnya segel kematian pertama benar-benar berhasil dibentuk oleh Xiaoyan Setelah berhasil membentuk segel kematian Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengetes Xiaoyan kembali mengelurkan telapak tangannya tanpa perlindungan dari api keabadian Pada saat yang bersamaan energi pembunuhan pada saat ini benar-benar menyebar dan tidak menyentuh kulit Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa segel kematian ini benar-benar dapat secara langsung mengisolasi tubuh Xiaoyan Terlebih lagi segel kematian surga pembunuhan ini juga dapat secara langsung menyerap energi pembunuhan Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh semangat segera kembali menarik tangannya dan memerintahkan Lei Ji serta Wu Zhen untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Keduanya pada saat ini akhirnya segera mengangguk Mereka tanpa banyak basa-basi segera memulai memadatkan pembentukan segel kematian Keduanya pada saat ini